Membuat mereka semakin tidak betah Rasanya percuma Terlalu lama membuang tenaga di sana Diki pun pada akhirnya merasakan itu Namun dia masih ada tanggungan kuliah yang belum selesai Dengan sekuatnya dia bertahan Sekalipun semakin lama Semakin merasakan apa yang Budi dan Umar rasakan Ia melihat peluang adanya kamar kosong Pada suatu peti kemas yang masih layak huni Sedikit trauma kalau harus ke kamar bertiga lagi Jika benar yang akan datang adalah dua pekerja baru Dari negara asalnya Ia memilih untuk mencari kamarnya sendiri Agar bisa konsentrasi untuk belajar Hal tersebut juga terkadang terlihat tidak harmonis Dengan juniornya Tapi tidak ada yang paham Maka akan Tapi jika ada yang paham Maka akan tahu Maksud dari keinginan Diki tersebut Makasih ya Mar Selama ini udah bisa bantu dan ajarin aku soal kerjaan Ucap Diki kepada Umar Di hal tebus tempat keberangkatannya menuju bandara Sama-sama bro Kamu tetap semangat dan lanjutkan perjuangan Saran Umar Hati-hati ya bro Kata Diki sebagai salam perpisahan mereka Wajah Umar tampak biasa dan tidak menunjukkan kesedihan apapun Ia seperti menanti-nantikan hari perpisahan itu Kali ini Diki juga tidak bisa mengantar sampai bandara Karena masih ada tugas dari universitasnya yang menumpuk Umar didampingi dengan Yayan dan beberapa teman lainnya Di pabrik mereka tidak ada budaya diantarkan dari pihak pabrik Jadi inisiatif teman-temannya untuk tunjukkan kepedulian Dengan menemani-nya sampai di bandara